Para pengurus persatuan olahraga RONET seluruh Indonesia disingkat PORSI mengenalkan keunikan RONET di lapangan bola di depan kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menariknya, RONET atau Spikeball ini menjadi olahraga kekinian yang digeraungi banyak komunitas serta pecinta olahraga di Indonesia. RONET atau Spikeball ini menjadi olahraga kekinian karena mulai merambah ke berbagai kalangan pecinta olahraga di tanah air, PORSI sendiri adalah wadah dari organisasi olahraga Spikeball, RONET, dibidani oleh Genta Fajar Heriawan. Sekaligus, didapuk sebagai ketua umumnya dan unggul dari rivalnya Aryan Wardan Sob Pandi, setia permadi secara aklamasi pada sidang plenum 3 mesyawaran nasional atau MUNAS, RONET Indonesia untuk kali pertama di penghujung Desember 2021 silam. Bicara seolah organisasi, tentu PORSI-nya punya goals. Terkait hal itu pun, Genta menjelaskan bahwa dirinya beserta para pengurus PORSI berkomit, mendorong agar olahraga RONET masuk menjadi salah satu cabang olahraga prestasi resmi di Indonesia. Dia juga mengaku tengah mempersiapkan segala persyaratan agar olahraga asal negeri Paman Sam itu dapat tercatat secara resmi sebagai cabang olahraga nasional. Terkait persyaratan, Genta juga menambahkan, agar RONET punya label olahraga resmi di Indonesia, tahapan-tahapan yang disaudarkan oleh stakeholder sejauh ini sudah kami laksanakan. Sementara itu, salah satu syarat utama dari KONI adalah membentuk pengurus daerah. Bukan tanpa alasan, memang mengapa RONET ini penting tercatat sebagai salah satu cabang olahraga resmi di Indonesia. Genta menjelaskan, salah satu faktor pentingnya adalah RONET ini olahraga yang dapat membentuk karakter atau karakter building sebab dalam olahraga RONET ini tidak ada wasit, sementara itu yang ada hanya observer atau peninjau. Ada yang menarik dari rombongan delegasi porsi yang hadir belakangan diketahui nama Fahri Jamie Francis didapuk sebagai dewan pembina porsi, para pengurus porsi menyakini betul, masuknya peraih Golden Award dari Kemenpora sebagai tokoh penggerak olahraga nasional itu. Menjadi angin segar yang mampu membawa RONET menjadi olahraga yang berkembang di Indonesia. Masih di lapangan yang sama, Fahri Francis mengisahkan, pada dasarnya RONET itu olahraga backyard game yang berkembang menjadi sebuah olahraga permainan setelah banyak negara di Amerika dan Eropa memainkannya. Bahkan tak jarang turnamen-turnamen di sana itu memasukkan RONET dalam daftar olahraga yang dipertandingkan. Sementara di Indonesia sendiri, memang RONET boleh dibilang olahraga baru, tapi dalam kurun 2 tahun belakangan ini, diperhatikan perkembangannya meningkat pesat, kemudian para pengurus porsi meminta untuk terlibat langsung dalam rangka memperkenalkan olahraga RONET kepada masyarakat luas.